Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Pemirsa Wakil Ketua DPR RI Fadlizon melaksanakan ziara ke makam Sang Proklamator di Kelurahan Bendogrid, Kota Blitar. Di depan pusara Sang Proklamator, Fadlizon didampingi anggota fraksi Gerindra terlihat melaksanakan tabur bunga. Kehadirannya di makam Bung Karno ini setelah dirinya bertatap muka dengan para peternak ayam di wilayah Kabupaten Blitar. Sore kemarin Fadlizon yang merupakan Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra tiba di pelataran makam Bung Karno yang terletak di Kelurahan Bendogrid, Kota Blitar. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian Polres Blitar Kota, Fadlizon yang juga didampingi sejumlah pengurus fraksi Gerindra seperti halnya Indro Hermono yang telah terpilih dari daerah pemilihan 6 Jawa Timur yakni Blitar dan Tulung Agung, turun dari mobil dan langsung memasuki makam Bung Karno. Dengan dipandung juru kunci makam, Fadlizon berkirim doa kepada arwah Bung Karno melalui pembacaan doa dan tahlil. Setelah hampir 15 menit melakukan doa kemudian Fadlizon melaksanakan tabur bunga yang diikuti juga oleh para rombongan. Menurut Fadlizon bagaimanapun juga Bung Karno adalah proklamator bangsa yang tidak bisa tergantikan posisinya oleh sejarah. Dengan Bung Karno maka Republik Indonesia ini ada. Selain perjuang, Bung Karno juga terkenal sebagai sosok pemikir yang gigih memajukan bangsa. Kebetulan saya ada kegiatan di Malang dan di Blitar pertemuan dengan para tenaga harian palas petani meninjau juga peternakan tadi di tempat Pak Hidayat ya. Dan tentu saja selalu berusaha setiap kali ke Blitar menyempatkan diri ke makam Bung Karno. Ini sudah ke beberapa kali sepedaannya. Karena bagaimanapun Bung Karno adalah proklamator yang tidak bisa tergantikan posisinya dalam sejarah kita. Seorang perjuang pemikir yang saya kira tanpa beliau ya tidak ada Republik Indonesia. Usai berdoa di depan pusara Bung Karno, Fadlizon menyempatkan berfoto dengan latar belakang makam Bung Karno. Selain siarah makam, kedatangan wakil ketua DPR RI ini juga bertemu dengan para petani dan peternak di wilayah Jatinom, Kanigoro, Kabupaten Blitar. Dari Blitar, Yudhistira, KSTV. Sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV.